Halo guys welcome back again di channel Akita gaming kali ini aku mau ngebahas job yang paling ditunggu-tunggu nih banyak diri quest yaitu job net ya Nah net ini ada dua tipe ya pertama ini kan tipe Swords mainnya agi eh agi mainnya SPD dan critical ya Nah untuk statnya itu full str ya seperti biasa karena kenet physical attack semuanya full str Oke full str ya Oke ini kan masih ada yang bukan str aku reset aja ya aku reset dulu nih aku naikin ulang ya buat kalian aku naikin ulang full str aku naikin str semuanya Oke naikin semuanya sampai berapa 70 Oh ya 70 Oke sudah poinnya Esther semua terus nah ini sih kenet itu kalau yang tipe Swords ya ini skillnya aku naikin dari ulang dari pertama ya biar kalian juga tahu neginya apa aja Oke pertama ini yang battle will 10 sword mastery 10 sword speed busnya 10 double blownya 10 kvalitnya wajib mentok ini dua duanya mentok ya dan kebanyakan kalau ini tuh Aura Blade nya juga tuh yang paling ngaruh di kesehatan kalian karena dia nambah bonus critical rate nya tuh 20% gede banget Oke sisanya dimana sisanya itu paling naikin HP regen aja ya daripada skill aktif mending HP regen lebih terkundasi nah sisanya HP regen jadi seperti itu ya kebanyakan skill buff aja sih jadi banyak kan auto-attack dan kalau udah 40 nah aksesoris yang ini nih Nobel Bright Silver Bridge itu yang wajib kalian pakai kalau main net ASBD crit ya karena ini naikin crit ya dan juga ini sebenarnya nih kita pakai bagusnya pakai set 40 ya karena set 40 itu ada efeknya kayak aku beli dulu aku lupa belum ada di sini ya belum ada ya aku dulu deh aku beli ya sesuatu risk talisman ya talisman 40 yang ngetek Oke kita transfer dulu ya jadi biarkan tahu bonusnya itu apa sih set 40 dan si kenat juga itu bagus juga sih misalnya kalian F2P mau pakai set apa yang bingung katanya biru takut kemahalan pas ngetoknya oke kalian bisa pakai set 40 putih ya putih semuanya karena set 40 putih itu nanti aku kasih lihat itu ya 40 putih itu ada di tambah damage final damage nya ini aku udah pakai aksesoris 40 nya dan juga kalau kalian mau pakai talisman yang attack kalian harus ASBD nya sesenggaknya 400 persen lah ini dulu kartunya oke dimasukin dulu nah ini ya Nah jadi jika target musuh kita dibawah 30% damage deal nya itu including physical magic itu naik 10% akan lumayan banget kan dan itu naiknya seiring dengan tire nya juga nah kalau yang pakai biru di armor juga boleh buat ngeja apa buat namanya buat buat ngambil final damage bonusnya itu kan stak itu juga bagus nah buat di senjata senjata itu ini ya apa senjatanya itu kalian tuh wajib sih menurutku diisi kartu critical nanti kartu critical apa aja sih yang bagus di senjata nanti aku kasih tahu sebentar ya Nah ini kan aku dapat seadanya aja nih yang seadanya dapat dari karakter ini dapatnya kayak gini ya udah dipakai dulu pokoknya selama masih attack masih bisa dipakai lah nah kasih lihat ya di kartu Oke dibuat Wipen ya kartunya itu nah ini Magnolia tuh bagus final crit 6% Hai terus C scale worker card critical 20 horn card ISPD 20 dan yang paling bagus itu level 64 sih dari anubis ini nah final crit nya 8% kalau pakai tiga berarti kan berapa 24% gede banget sih nah terus ini nih kenapa pakai aksesoris yang 40 kayak gini itu ngebantu ngeburst damage kamu sebagai kenet ISPD critical karena butuh peteknya juga dan kritikalnya untuk di asesoris ya kartu asesoris itu yang bagus sih smookie terus a golem jadi dibantu di asesorisnya tuh kartu-kartu ASPD ya karena buat ngedukung biar ASPD kamu tinggi nah untuk di armor seperti biasa kartu-kartu yang HP gitu ya Max HP ataupun kayak HP cuma plus berapa 4800 gitu dan 1000 juga oke kok nah misalnya rocker di baju di baju itu udah bisa squad set zombie dan juga batir di klok itu ada destinus ataupun si hode ya pokoknya armor biasa lah main HP ya jangan lupa semua cep pasti mainnya HP nah final critnya ini kan 21% ekritnya itu 21% final critnya 16% kalau ditotalin kan sekitar 37% ya Nah aku kasih Aura Blade nah buff ini nambah tuh final critnya 20% jadi final critnya 36% ditambah yang critical di atas tuh 21% jadi totalnya itu 57% ya jadi total ini cara gitu Nah untuk ASPD sama juga kayak itu ngitungnya yang di atas di atas ditambah yang bawah di atas duk klik di ASPD nya nanti muncul final attack speednya itu cara ngitungnya ya dua-duanya dan itu berlaku juga di has ya dan figur gitu ya Oh sakit banget kan masih kayak gini tuh kalian bisa lihat cara huntingnya kayak gini ya grindingnya cepet banget padahal ini kan monster large ya emang sih sih 2 hand weapon sword ini dia tuh kelar 100% nah ini aku ganti build spear ya buat kalian nih aku kasih build spear ya nah oke nah build spear ku tapi belum bagus banget ya ini masih ekop seadanya oke buat aku kasih tahu keseluruhannya aja spear itu kayak gimana ya nah ini haste sama final haste yang di atas sama yang di bawah ditotalin sama dengan hasil yang cooldown reduction dan singing variable itu oke untuk startnya sama ya full str aja ini tapi ada deks sedikit tuh nggak papa jadi misalnya kalian mau naikin deks pun nggak papa misalnya buat nyimbangin hasenya sedikit banget bedanya gitu oke nggak papa nah untuk skillnya best ya wajib 10 karena si spear ini pvp oriented banget rajanya pvp lah dia tankernya lah kalau disini dan juga sakit juga ini ada steelheart juga ada steelheart ini sisa skill point kamu aja sih kalau menurutku nah piercenya ini dinaikin sesuai dengan cooldown kamu ya jangan sampai over nanti cooldownnya tambah lama oke pokoknya naikin skillnya tuh berdasarkan cooldown kalian jangan terlalu over nah kayak gini ya rata-rata tuh sama semua cooldownnya yang kiri yang biru itu 20 misalnya yang kanan juga 20 misalnya gitu nah charge attack ini juga skill yang paling bagus kayak ngeblink gitulah pakai banget di pvp buat ngeblink stun pula jadi kebanyakan kalau spiritu skill aktif semua nah ini aku kasih tahu cara huntingnya ya oke aku kasih lihat settingan auto ku kalau pvp-nya kalian bisa lihat aja di video kvm ya itu ada temanku yang pakai Night Spear disitu oke kayak pakenya tuh best Pierce nah charge attack itu kayak gitu tuh dia maju langsung area stun hampir sama kayak gremtut lah dan bolibas itu gunanya buat kayak misalnya si magiknya lagi di lingkaran ring of fire apa firewall itu kalian bisa mindahin dia ke sampingnya gitu jadi biar keluarlah dari firewallnya itu nah ini counter juga bagus banget counter skill ini jadi kayak kairi tapi dia bisa meledak nge-damage juga ya nah Steelheart ini damage reduction ya eh damage received decrease berdasarkan skill levelnya dia ini kan digubuk 1600 tadi itu nah sekarang pakai Steelheart tuh cuma 1100 bagus lumayan kan berkurangnya kalau level 10 apalagi tambah alert tuh pakai counter dia meledak meledak setelah shieldnya hilang nah dan bagusnya pakai spiritu pakai set level 25 ya kenapa karena ada dia refleks ya damage refleks ini sakit banget loh semakin tinggi tirenya dan semakin kalian banyak pakai ekoputih 25 ini semakin besar juga refleksnya dan apalagi kalau kan free-to-play udah pakai aja set 25 di untuk upgrade tirenya terus untuk yang spear ya nah ini buat settingan auto huntingnya ya grindingnya ya jadi aku naik yang aku nggak pakai tuh cuma bowling base sama charge attack yang lainnya dipakai jadi skill attack-nya ada empat sih yang duanya buat defense atau buff ya ini build mendadak spear ya dia masih kurang sakit maaf ya tapi aku kasih contohnya aja nih tuh seperti itu ya antingnya cepet juga kok nggak usah khawatir oh mvpn juga enak juga pokoknya ada plus minusnya ya antara spear dan sword ya kalau sword itu ya rajanya grinding banding banget sama ini sih apa mvpn apalagi nanti pas LK nya ya wah tapi sama-sama oke kok diantara dua build itu ya tapi kalau yang apa ada kan yang pakai tameng itu lebih ke TB tapi demesnya kurang banget nah ini aku kasih lihat dia swordman itu yaitu hand sword itu naikin ke Lars itu 100% spearnya juga sama 100% yang medium kalau di sini one hand sword nya ya jadi rada beda sama rom L atau yang lainnya disini banyak table nanti aku bakal jelasin bikin kontennya ya jadi kalian nggak usah pusing wah ada database table apa gimana ada semua di handbook itu oke oke jangan lupa di subscribe comment like dan share nya ya semoga untuk membantu build kenet kalian ini oke see you in the next video bye hai 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 hai